Charlie Van Houten ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat atas dugaan penipuan yang dilaporkan rekan bisnisnya tahun lalu. Disomasi oleh Mario Teguh, Kiswinar dan Ariyani angkat bicara. Pihak Kiswinar siap dengan tantangan untuk tes DNA. Demi menghidupi keluarga, nenek tangguh asal Filipina berusia 74 tahun masih sanggup berburu koin dengan menyelam ke dasar laut. Seperti apa keseruan pesta kejutan di hari ulang tahun Tarabudiman yang ke-30 dari sang kekasih dan para fansnya? Jumlah keliputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Sampai dengan saat ini, sejak kemarin atas nama mengacar Lee Van Houten ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Resmi sudah, Charlie Van Houten ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas dugaan penipuan yang dilaporkan oleh rekan bisnisnya bernama Wira Pradana. Kasus ini bermula dari kerjasama pembelian saham dan investasi produksi musik di tahun 2010, di mana Wira telah mengalirkan dananya sebesar 1 miliar rupiah kepada Charlie untuk dipelola dengan keuntungan tertentu yang telah mereka sepakati. Pembuatan perusahaan manajemen artis bernama Cinta Manajemen termasuk di dalamnya pembuatan album Regina istri Charlie nyata-nyata menuai hasil. Lima tahun kemudian, di tahun 2015, Wira pun melaporkan Charlie dengan tuduhan pasal penipuan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Dan setahun pasca laporan tersebut, mantan vokalis ST12 itu ditetapkan sebagai tersangka. Padahal menurut kuasa hukum Charlie, kliennya sudah beretikat keras menjalankan bisnisnya, bahkan sempat berniat baik untuk datang meminta maaf kepada Wira. Seperti apa sebenarnya kasus ini terjadi? Sampai dengan saat ini, sejak kemarin, atas nama memacar Lee Van Houten ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Terlapor dari PT Pangeran Cinta Manajemen dan seorang gama Wira yang merasa diberikan sekitar hampir 600 juta dalam hal penjualan beberapa lagu. Lalu-lalu kemudian kita cerah dengan pasal 378 tentang penipuan, ancaman yang kita berikan adalah empat tahun. Tentang masalah ini, saya banyak menemukan kejanggaraan. Kenapa? Karena ini kan dua orang yang berbisnis, bekerja sama, membuat suatu usaha. Usahanya itu membuat album kompilasi. Nah, Charlie dengan keahlian dia sebagai musisi, baik mencipta lagu, mengerasa main, dan lain-lain. Itulah kontribusinya, itulah harta kekayaannya yang satu dengan modalnya. Mereka bekerja sama. Terus, sama Charlie sudah diproduksi. Diproduksi menjadi CD, kemudian didistribusi, dipromosi. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh Charlie, bahkan banyak juga di samping keahliannya dia curahkan di situ. Tidak juga lepas dari materi dia pun, akhirnya juga ikut masuk ke dalam bisnis itu. Nah, kemudian kalau masalah akhirnya album kompilasi ini tidak sesuai yang diharapkan hasilnya, itu kan bukan kemampuan seorang Charlie. Yang penting Charlie itu sudah membuat, merealisasikan apa yang menjadi rencana mereka sejak awal. Jadi di mana? Menipunnya sebelah mana? Saya nggak tahu. Saya aja bingung dalam persoalan perkara ini. Itu tidak ada persoalan, insya Allah semua sudah dilurus sama orang yang lebih indirian, di eksportnya. Dan insya Allah Tuhan juga maha tahu. Berawal dari apa sih? Kenapa jadi? Yang berawal-berawal dari mana-mana nggak tahu. Pokoknya doakan aja yang terbaik. Semua keliputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Sampai dengan saat ini, sejak kemarin, atas nama mengacar Lee Van Houten, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyekuan. Resmi sudah, Charlie Van Houten ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas dugaan penipuan yang dilaporkan oleh rekan bisnisnya bernama Wira Pradana. Kasus ini bermula dari kerjasama pembelian saham dan investasi produksi musik di tahun 2010 di mana Wira telah mengalirkan dananya sebesar 1 miliar rupiah kepada Charlie untuk dipelola dengan keuntungan tertentu yang telah mereka sepakati. Pembuatan perusahaan manajemen artis bernama Cinta Manajemen termasuk di dalamnya pembuatan album Regina istri Charlie nyata-nyata menuai hasil. Lima tahun kemudian, di tahun 2015, Wira pun melaporkan Charlie dengan tuduhan pasal penipuan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Dan setahun pasca laporan tersebut, mantan vokalis ST12 itu ditetapkan sebagai tersangka. Padahal menurut kuasa hukum Charlie, kliennya sudah bertikat keras menjalankan bisnisnya. Bahkan sempat berniat baik untuk datang meminta maaf kepada Wira. Seperti apa sebenarnya kasus ini terjadi? Sampai dengan saat ini, sejak kemarin atas nama memacar Lee Van Houten ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan terlapor dari PT Pangeran Cinta Manajemen dan seorang sama Wira yang merasa diberikan sekitar hampir 600 juta dalam hal penjualan beberapa lagu. Kemudian kita menceritakan pasal 378 tentang penipuan, ancaman yang kita berikan adalah empat tahun. Tentang masalah ini, saya banyak menemukan kejangkaraan. Kenapa? Karena ini kan dua orang yang berbisnis, bekerja sama, membuat suatu usaha. Usahanya itu membuat album kompilasi. Nah, Charlie dengan keahlian dia sebagai musisi, baik cipta lagu, mengarah semen, dan lain-lain. Itulah kontribusinya, itulah harta kekayaannya yang satu dengan modalnya. Mereka bekerja sama. Terus, sama Charlie sudah diproduksi. Diproduksi, menjadi CD, kemudian didistribusi, dipromosi. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh Charlie, bahkan banyak juga di samping keahlian yang dia curahkan di situ, tidak juga lepas dari materi dia pun, akhirnya juga ikut masuk ke dalam bisnis itu. Nah, kemudian kalau masalah akhirnya album kompilasi ini tidak sesuai yang diharapkan hasilnya, itu kan bukan kemampuan seorang Charlie. Yang penting Charlie itu sudah membuat, merealisasikan, apa yang menjadi rencana mereka sejauh. Jadi di mana? Menipuninya sebelah mana saya nggak tahu. Saya aja bingung dalam persoalan perkara ini, jujur saja. Itu tidak ada persoalan, insya Allah semua sudah diluruh sama orang yang lebih expertnya. Dan insya Allah, Tuhan juga mahatah awus, insya Allah. Kan itu berawal dari apa sih? Berawal dari apa sih? Kenapa jadi? Yang berawal-berawal dari mana ini nggak tahu. Pokoknya doakan aja yang terbaik. Doakan yang terbaik. Intinya aku minta doakan yang terbaik saja, karena tidak ada dasar apapun yang tidak. Tidak ada yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.